Kami panggil finalis syarhil quran putri regu S003 Dewan Hakim yang kami hormati regu S003 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat Regu S003 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat Cek 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ashabihi wa man tabi'a risalatahu al-azizah Amma ba'd Sahabat syarhil Qur'an yang kami cintai Dewan juri yang wajahnya berseri-seri Para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini Semoga kita semua senantiasa dirahmati sang ilahi Allahumma Amin Presiden Joko Widodo Memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia Akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an Ini artinya hadirin Proporsi penduduk usia produktif Akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif Oleh karena itu hadirin Beliau menekankan kepada kita Untuk memanfaatkan kesempatan ini Dengan menyiapkan generasi emas Indonesia Yang kuat dan berkarakter Kita patut bersyukur hadirin Alhamdulillah Dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2024 Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah Mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi Yang mencapai 3.277 Atau kedua terbesar di dunia Setelah India tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia Angka yang begitu fantastis dan membanggakan bukan? Masya Allah Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian Potensi yang begitu luar biasa ini Ternyata tidak berjalan seimbang Dengan pembangunan karakter manusia Indonesia Hadirin percaya Mari kita saksikan Berbagai macam problematika Datang silih berganti Mempertontonkan kehancuran karakter Dan moralitas anak negeri Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur Judi online kian menjamur Harife AIDS tumbuh subur Kekerasan, bullying, pelecehan seksual Hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi Dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi Untuk memperkaya diri sendiri Di tengah-tengah biaya pendidikan Yang terus meroket tinggi Bayangkan hadirin sekalian Betapa malunya kita Sampai-sampai Indonesia Corruption Watch Mencatat tren kasus korupsi Pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan Maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi Kerusakan karakter semakin menjadi-jadi Bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati Hati-hati Nanti sulit kita obadi Betul hadirin? Betul? Oleh karena itu Penguatan pendidikan karakter Menuju jati diri bangsa Yang bermartabat Adalah judul Yang akan kami bawakan Pada kesempatan kali ini Dengan landasan firman Allah Surah Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 Aku aduhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqara selamat menikmati Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Bacalah Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia menciptakan manusia Dari segumpal darah Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia Apa yang tidak diketahuinya Majelis Hakim yang mulia Masyarakat Samarinda yang berbahagia Semoga kita semua masuk ke dalam surga Allahumma Amin Syekh Ali As-Sabuni Di dalam tafsirnya Sofwatul Tafasir Jilid 3 Halaman 554 Mengatakan bahawa Ayat ini merupakan titah Allah Yang pertama kepada baginda Rasulullah Yang menuntut agar beliau dan umatnya Senantiasa membaca Mengkaji Meneliti Mendalami Memperbanyak observasi Dan memperkaya literasi Ayat tadi hadirin Menurut Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur Di dalam tafsirnya At-Tahrir Wa-Tanwir Jilid ke-30 Halaman 436 Mengatakan bahawa Huruf Ba Pada lafad Iqra' Bismi'Rubbik Adalah Babul Isti'anah Artinya Setiap proses membaca Meneliti dan mengkaji Haruslah diikuti Dengan nilai-nilai religi Yang menyandarkan diri Pada sang ilahi Dengan demikian Hadirin yang dirahmati Allah Melalui ayat ini pula Allah SWT Mengisyaratkan Betapa pentingnya Pendidikan karakter Dimana memperkaya literasi Dan memperbanyak referensi Haruslah diikuti Dengan nilai-nilai teologi Kekayaan intelektual Harus diimbangi Dengan kekayaan spiritual Penguatan jasmani Harus diikuti Dengan penguatan ruhani Kekayaan literasi Dan referensi Harus disertai Dengan kekayaan jiwa Dan hati nurani Maka untuk maksud Yang mulia Inilah hadirin Baginda Rasulullah S.A.W Diutus ke permukaan bumi Inna ma bu'ithu Li utammima Makarimal akhlaku Sesungguhnya Aku diutus Untuk menyempurnakan Kemuliaan akhlak Hadis riwayat Ahmad Sahabat syarhil Quran Yang kami cintai Dewan juri yang baik hati Insya Allah Dirahmati sang ilahi Alhamdulillah Alhamdulillah Secara umum Upaya penguatan karakter Pengembangan moralitas Dan spiritualitas Sudah banyak diupayakan Oleh pemerintah Agar terwujudnya Bangsa yang kuat Dan bermartabat Namun hadirin Kita Tidak mungkin Menutup mata Fakta di lapangan Menunjukkan bahwa Angka kehancuran Karakter Anak bangsa Terus melambung tinggi Mari kita saksikan Kembali hadirin Mulai dari Kasus tawuran berdarah Antar pelajar SMK Di Semarang Pada tahun 2023 Bahkan baru-baru Ini hadirin Di Palembang Tiga orang anak Berusia 12 tahun Dan satu orang Berusia 16 tahun Tega memperkosa Temannya secara Bergilir Hingga Berhujung Pada kematian Apa yang Saudara-saudari Rasakan Apa pendapat Para ofisial Dan pelatih Bang kameramen Bagaimana Kondisi hati Nurani nya bang Setelah mendengar Berbagai kasus Yang terjadi Selama ini Jujur Kami akui Mendidih Rasanya Darah ini Menyaksikan Berbagai Kasus Yang terjadi Selama ini Oleh Karenanya Hadirin Al-Quran Tidak hanya Menekankan Pendidikan Intelektual Semata Sebab Pendidikan Intelektual Yang tidak Diimbangi Dengan Pendidikan Karakter Pasti Akan Melahirkan Kehancuran Dan Kebinasaan Sebagaimana Termaktub Di dalam Al-Quran Surah Ghafir Ayat 82 Dua 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 Sejah bahkan Tidak Sudah Dua Tidak Dua 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 Sampai jumpa di seluruh dunia Jadi, apa yang telah menyebabkan dari mereka Apa yang telah menyebabkan Selamat menikmati Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya Serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi Apa yang mereka usahakan itu Tidak dapat menolong mereka Maha benar Allah Yang maha agung Atas segala firmannya Saudara kaum muslimin Hamba Allah yang beriman Sheikh Ahmad Mustafa Al-Maroghi Di dalam tafsirnya Al-Maroghi Jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa Ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu Yang memiliki fisik yang kuat Kemewahan dunia yang begitu memikat Infrastruktur yang masya Allah dasyat Kekayaan intelektual yang kuat Namun nikmat yang didapat Tak mendekatkan diri pada sang pemberi rahmat Eh kesombongan dan kecongkakan Malah dipertontonkan Kedustaan dan kemudafikan dipamerkan Iban digadaikan Moral diabaikan Kenikmatan dunia yang dimiliki Tak dapat memberi arti Akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi Oleh karenanya hadirin Penguatan pendidikan Jangan hanya berorientasi pada Pemenuhan tuntutan administrasi saja Serta hanya berfokus pada Pengembangan ilmu dan intelektual semata Tapi penguatan pendidikan ini hadirin Harus berorientasi pada Penguatan karakter Etika dan moral Dengan membentuk ruang-ruang edukasi Yang setara dengan prinsip-prinsip religi Sehingga dengan demikian hadirin Akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya Kuat karakter dan integritasnya Sepakat semuanya Sepakat Alhamdulillah Majelis Hakim yang mulia Masyarakat Samarinda yang berbahagia Sebuah senandung mengingatkan kita Marilah kita Sucikan jiwa Sucikan jiwa Kuat ilmunya Dan karakternya Dan karakternya Dekatkan diri pada ilahi Sertakan nilai-nilai religi Mari bersama Harap ridhonya Ilahi Rabbim Hadirin sekalian Dari syarahan yang telah kami sampaikan Dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Penguatan pendidikan Jangan hanya berorientasi pada Pemenuhan tuntutan administrasi Dan pengembangan ilmu intelektual semata Penguatan pendidikan ini Harus berorientasi pada Penguatan karakter Pengembangan etika Dan peningkatan moral Sebagai solusi tepat Untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat Karakternya hebat Imannya mantap Sehingga menjadikan bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang bermertabat Dan berdaulat Hanya ini yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Eits Tunggu dulu MTK Samarinda Di bulan September Singgah di Melawai Bersama sahabat Mari kuatkan pendidikan karakter Agar menjadi bangsa yang kuat Dan bermertabat Wallahul muwafiq Ila aqwam at-tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh anderes Uuh Absah Er Uuh Us 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 Terima kasih.